Alhamdulillahirrohmanirrohim sore ini kita akan belajar potong rambut dua jari atau middle fit kita simak bareng-bareng temen-temen masih di belajar menyukur rambut gratis secara auto yuk ikuti pertama kita semprot-semprot dulu biar basah karena basah itu mempermudah pencukuran dan rambut gak terbang kemana-mana guys oke kita langsung tingkas pakai ukuran 0 close saja guys kita buat pola yang penting polanya diusahakan tingginya sama lan-lan saja guys yang penting namanya belajar harus type-by-step muter pokoknya tidak ada yang sulit ya kalau kita mau mau belajar tidak ada bakat bawaan yang ada adalah mau belajar oke lanjut bagian belakang kita kosok sampai halus temen-temennya pelan-pelannya kalau pakai 0 itu pelan-pelan jangan buruk-buruk yang penting eh apa namanya konsisten ya dengan tingginya ya biar nanti kita gak kelamaan di saat bikin gradasi oke kita lanjut bagian sebelah kanan ya sekitar ukuran satu jari dulu gak masalah temen-temen ya karena kita ingin bikin middle fit tapi di anak ini mengatakan dua jari dengan ukuran 0 oke kita kerjakan saja sejadinya eh oke terus dikosrok terus jangan lupa temen-temen yang ingin belajar ya nyukur gratis secara otoritek simak terus akunnya positive barber ya ini barbernya orang kampung ya tapi ingin percoba berbagi semoga bisa bermanfaat wah ini sudah lanjut ke gads ukuran 1.5 ini guys ya ya dari 0 ke 1.5 dulu gak apa-apa guys ya yang penting nanti kita haluskan seandainya ada garisnya ya oke lanjut kembali ya seandainya temen-temen ingin belajar nyukur ayo coba belajar otoritek dulu ya bergabung dengan positive barber ya karena semua bisa dipelajari kalau mau berbayar ya boleh ya Insya Allah tarifnya terjangkau tapi kita belajar yang gratis dulu guys gak apa-apa ya lanjut terus ya ghost rock terus ukuran 1.5 juga konsisten muter rambut lagi nah oke kita gunakan sisir dari atas itu gunanya untuk menahan guys untuk menahan rambut biar hasilnya itu rapi tingginya itu konsisten ya guys ya karena biasanya kalau gak ditahan nanti arahnya atau polanya itu akan tinggi dan rendah kita lanjut ukuran setengah guys untuk menghilangkan garis kita brushin dulu pakai kuas guys ya nah kita pelan-pelan ya guys kalau menghilangkan garis ya sedikit-sedikit yang penting connect nyambung ya karena disitulah intinya kita nyukur ya disitu kita bisa nyambungin dari 0 ke 1 dari 1 ke 2 atau ke 3 ya pelan-pelan ya kalau ini contoh ya agak cepat sedikit gak apa-apa ya nah oke geser lagi bagian samping telinga ini kebetulan bentuk tulang kepalanya sepertinya agak susah ini guys ya karena ada lembahnya ya jadi cekong ya jadi ada lembahnya dua ini bagian atas telinga yang belakang itu kelihatan sekali ya itu yang jadi PR biasanya ya agak lama butuh waktu untuk merapikannya oke bagian belakang masih pakai ukuran 0,5 atau panjangnya 1,5 mili temen-temen ya kita putar lagi untuk bagian kanan pokoknya seperti itu sebenarnya dari kiri ke belakang pindah ke kanan balik lagi dari kanan ke belakang pindah ke kiri kan rumusnya cuma disitu guys ya tinggal kita konsisten yang ngayunkannya gak boleh tinggi-tinggi kalau di awalnya sekitar satu jari ya sampai ke bagian kanan juga satu jari itu aja mendingan rendah dulu karena nanti mudah ditinggikan seandainya pelanggan kurang tinggi daripada ketinggian kalau direndahkan itu agak susah oke bagi temen-temen yang ingin cukur rambut untuk area banjar negara bisa mampir ke positif ya belakang smp2 mbawang ya atau yang area karang tengah bisa mampir ke pp2 yaitu dari Pak Sokijan ambil kiri sekitar 100m arah harga soka kalau temen-temen yang ada di mandiraja bisa tuh mampir di depan lapangan kalisat atau pasnya depan pulsa balap ya disitu ada temen-temen positif yang siap untuk membuat anda jadi ganteng wah oke ini kita sampai ke overcome lanjut aja untuk overcome menggunakan sisir overcome diusahakan temen-temen kalau membeli sisir itu diusahakan warnanya yang putih sehingga rambut yang akan kita sisir yang akan kita potong itu kelihatan ya kalau warna hitam katanya kelihatannya kurang pas walaupun kalau sudah lama ya sudah terbiasa sehingga masalah tapi untuk pemula untuk latihan pakelah sisir warna putih untuk mempermudah kita overcome overcome itu seperti itu jadi harus pelan-pelan jangan sampai clipper itu malah makan rambut yang dibawahnya jadi butuh pelan nah itu sambil diperhatikan seperti itu ada yang senangnya pakai overcome ada yang gradasinya pakai apa namanya sepatu cukur atau guard sesuai dengan kebiasaan yang penting hasilnya sama yaitu rapi teman-teman oke kita kosok terus oke teman-teman mungkin di sekitar anda ya banyak potong rambut ya kalau ingin cepat bisa ya silakan main saja cukur sehari boleh kok dua kali atau tiga kali tapi gak apa-apa namanya belajar itu butuh pengorbanan ya gak apa-apa potong mandarins yang potong undercut sore potong brush itu gak masalah yang penting kita disitu tujuannya untuk belajar kita lanjut lagi kita halusin lagi pakai ukuran dua ini ya guys halusin oke sebenarnya mencukur itu harus lebih ke feeling ya guys jadi teori apa yang disampaikan itu bisa berubah saat praktek kenapa karena bentuk tulang kepala pelanggan itu beda-beda jadi mengerjakannya pun dengan teknik yang berbeda biasanya gak semua sama atau disamakan ya nah kita lanjut ya sampai agak tinggi nih karena middle bed ya gak tengah-tengah ya guys oke ini ngomong-ngomong ini yang dicukur mirip-mirip sama pemain bola Ronaldo ya guys oke kita bikin outline dulu ya biar lebih menarik lagi oke nah temen-temen masih ingat ya itu namanya trimmer ya untuk merapikan bagian tepi ya atau outline garis luar ya nah itu penting ya walaupun 0 itu masih bisa dirapikan ya kalau bikin 0 nya halus lagi jadi ya kita menggunakan server temen-temen ya oke kita rapikan sebentar ya oke kita bagian kiri ya lanjut lagi ya itu usahkan kalau bikin bagian situ harus bisa apa namanya melangkung ya biar kelihatannya sedikit menarik ya oke kita besin dulu ya kita cek mana yang masih belum rapi dulu coba customer biar nggak risih nggak katel ya kita lanjut cember lagi ini customer minta di sasak dikit-dikit saja guys ya jadi jangan banyak-banyak ya oke kita kerjakan ya sasak dalamnya saja biar tidak ketebalan ya eh meskipun ada sebagian yang mengatakan sasak itu merusak rambut ya tapi bagi saya tidak berlaku ya ternyata pelanggan juga nyaman-nyaman saja khususnya rambutnya yang tebal biasanya minta disasak sedikit biar mengurangi volume rambut ya itu kalau gunting sasak kok merusak rambut ini kenapa ini produksi gunting diproduksi terus ya oke kita gunting dikit-dikit bagian tepi yang kurang rapi ya sedikit sedikit nah udah mulai keliatan sedikit rapi ya teman-temannya sabar lah namanya belajar ya dikit-dikit untuk pemula biasanya juga kalau awal praktek itu hampir 45 menit kadang ya kalau bikin gradasi tidak masalah yang penting sabar ya oke kita lanjutin sedikit lagi ya dan teman-teman yang ada di lokasi masaran kalian bisa merapikan rambutnya di kiosk depan masjid Garmen ya disitu buka dari jam 9 sampai jam 5 lanjut sore jam 5 sampai jam 8 malam oke ya untuk kalau bermain gunting sasa itu harus pelan-pelan ya jangan sampai ya ketipisan juga nanti kalau ketipisan jadi nggak rapi malah ya kok kurangi seperlunya nah kayak bagian depan sedikit pokoknya yang merasa kelihatan tebal kita sasa sedikit ya yang penting setelah kelihatan rapi ya sudah karena pelanggan memiliki sasa sedikit ya atau digunting sikzak sedikit nah oke teman-teman kalau video ini bermanfaat silahkan jangan blit-blit di like atau di komen atau di share ya biar kita lebih semangat ya walaupun belum senior ya kita coba berbagi ya mudah-mudahan ada manfaat ya oke bersihkan dulu ya sebiar gak katali bekas-bebas sisa rambutnya ya kita semprot nanti habis ini hmmm pakai hair dryer ini lumayan ya harganya juga terjangkau cuma 100 ribu rupiah wah tekanannya sangat kencang bisa diatur dingin dan panas merknya kutu ya kita bersihkan lagi dikit pokok lumayan hair dryer kutu itu yang belum punya pingin produk kayak gitu boleh ya silahkan ninggalkan pesan saja di kolom komentar ya nanti saya kasih linknya oke kita semprot dulu sebentar biar cek lagi udah rapi belum ya oke udah sudah rapi ya guys ya ya itu aja terima kasih mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya ya